Intro Tentara Israel semakin membabi buta dalam menyerang wilayah Gaza seperti rekaman yang beredar di telegram pada selasa 14 November 2023 dalam keterangan unggahan disebutkan inilah bentrokan di dekat rumah sakit di kota Tulkarem, Palestina di tepi barat Saluran-saluran Palestina juga menulis bahwa militer Israel menembakkan gas air mata ke ambulans dan fasilitas medis tanpa kepulan asap tebal akibat gas air mata yang ditembakkan ke sekitar ambulans Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memang dilaporkan melakukan operasi militer besar-besaran di tepi barat di tengah kampanye masif untuk menghancurkan militan Hamas, Palestina di jalur Gaza Meski tidak ada Hamas di tepi barat, Israel menyerbu wilayah di bawah pemerintahan otoritas pembebasan Palestina itu ada Senin 13 November 2023 malam dan selasa 14 November 2023 IDF membunuh tujuh warga Palestina di game pengungsi kota Tulkarem yang terdolak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati